Intro Test MotoGP lancar, Topra Crescat Dioglu tampil impresif bareng Yamaha Magmarques absin di MotoGP Amerika 2023 Pembalapata Yamaha World SBK Topra Crescat Dioglu Akhirnya berhasil menjalani tes MotoGP dengan kondisi yang cerah di sirkuit GRS Spanyol Pada 10 hingga 11 April 2023 Juara World SBK 2021 ini mengaku sangat bersenang-senang Meski tidak fokus menjalani time attack alias mencari catatan waktu yang cepat Crescat Dioglu diketahui telah dirayu Yamaha untuk pindah ke MotoGP sejak 2020 Namun, misi ini tertunda karena ia masih terikat kontrak Untuk tetap belapan di World SBK sampai akhir 2023 Meski begitu, Yamaha sempat memberinya kans menjalani tes di atas motor MotoGP mereka YZR M1 Di Aragon, Spanyol pada Juni 2022 Sayangnya, tes yang hanya berjalan sehari itu diwarnai hujan Sehingga El Turco tak bisa mempelajari M1 dengan optimal Beruntung, Yamaha memberikan tes kedua di Jerez tahun ini Dalam tes tersebut, ia berkendara dengan para tes rider MotoGP lainnya Termasuk tes rider Yamaha sendiri, Carl Kutlong Crescat Dioglu menjalani total 63 lap dalam tes ini Tinggal catatan di bawah 1 menit 40 detik Ia, dikabarkan tertinggal 1,7 detik dari tes rider tercepat Dani Pedro Saka TM Dan hanya tertinggal 0,8 detik dari catatan terbaik Lutlow yang bertugas Menjajal berbagai perangkat baru Yamaha Mark Marquez juga dipastikan absen di seri ketiga MotoGP 2023 Yang diselenggarakan di Amerika Serikat Marquez masih dalam proses pemulihan cedera yang dialaminya sejak seri perdana Lalu, bagaimana pula nasib hukuman double long lap penalti Marquez? MotoGP 2023 akhir pekan ini akan diselenggarakan di Circuit of the Americas Atau Cota, Texas, Amerika Serikat MotoGP Amerika 2023 dilaksanakan pada 14-16 April 2023 Marquez yang sebelumnya sudah absen di seri Argentina Kali ini dipastikan absen lagi dari seri balap Amerika Rider Repsol Honda itu mengalami patah tulang di ibu jari kanannya Usai tabrakan dengan Miguel Oliveira di seri Portugal Marquez harus bersirahat lebih lama agar jadranya pulih benar Tim Repsol Honda tidak mau mengambil resiko dengan mengizinkan Marquez turun di Cota Terkait dengan hukuman double long lap penalti yang diterima Marquez Seharusnya hukuman itu dijalani di MotoGP Argentina Namun, karena Marquez masih absen Hukuman itu bakal diterima Marquez di balapan berikutnya Marquez sendiri mengalami nasib sial di awal musim 2023 Padahal, dia seharusnya bisa tampil lebih baik Untuk mengganti rugi penampilan tidak maksimalnya pada musim lalu Akibat gagal mendulang poin di tiga balapan utama awal musim 2023 Marquez kini bertengget di urutan 16 dengan 7 poin 7 poin itu didapat Marquez setelah dia finish ketiga pada sesi sprint race MotoGP Portugal Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!